Terima kasih. Asisten Dibuti Pertanian dan Perkebunan Kementerian Kooperasi dan UKM. Selamat siang, Bu. Salam sehat untuk Ibu Dewi Salen. Kemudian yang kedua adalah Bapak Edy Abdul Rahman, Direktur Utama BPD PKS. Juga karena ada tugas mendadak, beliau nanti akan diwakili oleh Bapak Muhammad Ferian. Beliau adalah PLT Direktur Kementerian BPD PKS. Kemudian yang ketiga yaitu Pak Rino, Afrino. Ini kalau bagi teman-teman sawit ini saya kira sudah tidak asing lagi. Sekjen DPP APKAS Indo. Saya lihat APKAS Indo saya kira selama COVID ini menjadi asosiasi yang paling dinamis. dan sering melakukan webinar-webinar komunikasi informasi yang luar biasa. Kayaknya sudah jadi media darling lah kira-kira. Kalau ada berita asosiasi petani yang keluar ya APKAS Indo. Kemudian Ibu Profesor Elisa Hambali. Beliau adalah inovator dan pengelola produk UMKM. Selamat siang Ibu Elisa. Kemudian Pak Sofian Daulai. Ini pengelola UKM Dodol Sawit di sini terjadinya. Selamat siang Pak Sofian. Salam sehat. Kemudian yang terakhir Pak Sofian Hendrik. Pengelola UMKM Mi Sehat Sawit. Ini luar biasa juga. Mi Sehat Sawit Merah. Selamat siang Pak Hendrik. Salam sehat. Baiklah sekalian. Ada enam bicara. Mungkin ada tiga bicara pertama. Ini lebih pada memberikan gagasan. Termasuk informasi. Bagaimana ada tiga lembaga inilah yang nanti pada saatnya memberikan support, mendorong, mendukung, memfasilitasi UMKM di bidang persawitan ini. Artinya di bisnis berbasis komoditas sawit, industri ikutannya, atau juga support-support di industri sawit. Atau ekonomi lingkit di dalam sawit sendiri. Kemudian tiga pembicara adalah teman-teman yang sudah sangat operasional di bidang UMKM untuk memanfaatkan ikutan dari produk-produk sawit ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami bersilakan kepada Ibu Dewi Sarlen, asisten di Putri Pertanian dan Perkebunan Kementerian Kooperasi dan UKM. Kami silakan, Bu, untuk melakukan presentasi. Kami silakan, Bu, untuk melakukan presentasi. Kami silakan, Bu, untuk melakukan presentasi. Silakan, Bu, itu masih, mic-nya masih belum di-unmute. Ini teman-teman. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Ya, sudah kedengeran, Bu. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak Moderator Pak Purwadi. Yang terhormat, Bapak Dr. Fadil Hasan. Yang terhormat, Bapak Edi Abdulrahman atau yang mewakili. Yang terhormat juga, Bapak Joko Supriono. Bapak Rino Afrino. Dan Ibu Erliza Hambali ya. Serta, Bapak Sofian Dulai dan Bapak Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Pertama, saya mohon izin mewakili Ibu Victoria tidak bisa menjadi pembicaraan. Jadi, karena ada tugas dari Bapak Menteri, seperti yang juga sudah disampaikan oleh Bapak Koyung Amri tadi. Kami langsung saja ya, Pak, ya. Ya, minta. Lanjut ke ini. Kami diminta untuk peluang tantangan dan pengembangan UMKM. Dan ini adalah diagram data UMKM berdasarkan sektor usahanya. Jadi, sektor dengan jumlah pelaku usaha terbanyak adalah sektor akomodasi dan makanan minuman dengan presentasi sebesar 35,89%. Sedangkan sektor pertanian, hutanan, dan perikanan berada di peringkat keempat dengan presentasi sebanyak itu 5,6%. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu tidak dapat dipungkiri bahwa kelihatan usaha UMKM di Indonesia turut berdampak, Pak, berdasarkan data yang berhasil kami himpun dari call center COVID-19 di kementerian kami. Jadi, dampak yang paling dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM adalah terjadinya penurunan permintaan, terkendalanya pemasaran, terbatasnya ketersediaan dan akses bahan baku, dan adanya masalah pada ketersediaan sumber daya manusia. Berikutnya. Next, berikutnya, Pak. Sedangkan pada komoditi sawit sendiri, terdapat dua faktor yang mempengaruhi jalannya usaha, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal yang memberikan dampak adalah harga TBS mengalami turun naik atau fluktuasi. Salah satunya penyebabnya adalah Cina dan India. Karena sebagai pembeli terbesar minyak kelapa sawit Indonesia, ini karena terjadi lockdown ya, Pak, ya. Jadi, mereka mungkin takut berdampak adanya terkena COVID-19 ini. Dan sedangkan untuk faktor internalnya, pengurangan jumlah tenaga kerja di sekitar kebun untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini, Pak. Jadi, terjadi berdampak pada proses produksinya. Jadi, petani swadaya sangat rentan terhadap ketika terjadi perbatasan aktivitas publik karena jalan berdampak pada penurunnya serapan TBS. Dari petani dan juga mobilitasnya itu angkutan dari kota ke desa dan perbatasan transportasi berdampak pada ketersediaan hukuk dan input untuk kebun petani. Serta juga berdampak pada harga pangan, Pak. Selanjutnya. Di sini kebijakan dan program untuk menjaga keberlangsungan UMKM di daerah. Untuk pengembangan dan keberlangsungannya, itu ada kita sudah, Kementerian Kooperasi melakukan kemitraan di sektor pertanian dan usaha besar. Jadi, misalnya kami contohkan Tani Mulus dengan PT Caratas Global Mandiri, itu kemarin terjadi transaksi MOU Caratas menjadi off-taker. Dan yang kedua yang kami lakukan adalah melalui program warung tetangga, kami berupaya melakukan digitalisasi UMKM dengan tujuan memberikan produksi dengan harga kompetitif yang juga diharapkan dapat menjadi simpul penukaran belanja bantuan yang terintegrasi dengan program Bansos dan lain-lain. Ini merupakan kolaborasi dengan sembilan kluster BUMN sektor pangan, Pak. Jadi, sektor kooperasi dan UMKM produser. Yang ketiga, relaksasi dan restriksasi kredit dilakukan melalui LPDB dan LPDB KUKM. Jadi, kooperasi dapat mengajukan relaksasi, restriksasi terhadap kredit yang telah diajukan. Dan yang keempat adalah digitalisasi sektor pertanian. Juga secara aktif kami melakukan bekerjasama dengan startup dan marketplace. Kami telah meluncurkan laman KUKM Hub. Dan selanjutnya adalah kita bersama mengeluarkan, maksudnya pemerintah mengeluarkan, kami pemerintah telah mengeluarkan secara aktif mendorong produk-produk KUKM kelaman LKPT. Dan untuk mendukung pembiayaan LPDB, KUKM juga siap. Kooperasi dapat mengajukan pembayaran untuk modal kerja anggotanya dan UMKM dapat mengakses PUR. Berikutnya. Dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, ada tiga yang kami lakukan, yaitu bantuan langsung tunai, yaitu BLT. Bantuan ini produktif diberikan kepada KUKM berbasis data by name by address sebesar 2,4 juta per orang untuk 12 juta UMKM di Indonesia. Dan yang kedua adalah kami juga memberikan pelatihan online, yaitu dalam rangka peningkatan kapasitas produksi KUKM. Dan yang ketiga adalah standarisasi sertifikasi produk diberikan kepada KUKM sesuai dengan komoditasnya masing-masing agar produknya tetap memiliki daya saing yang tinggi. Berikutnya. Berikutnya, Pak. Untuk peluang UMKM, produk perkebunan yang masih melakukan ekspor dalam masa pandemi ini ada, yaitu CPO, kopi, tapi kalau kopi itu order sudah dilakukan sebelum terjadinya COVID-19, dan juga rempah-rempah. Dan sedangkan kalau bisa kita ketahui bersama adalah perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Dan yang kegiatan yang dilakukan dalam mendukung ekspor selama pandemi COVID-19 ini, kami melalui Deputi SDM memberikan pelatihan tata cara ekspor bagi kooperasi dan UKM. Dan yang kedua, berkoordinasi dengan ITPC, KADIN, dan AIQ dalam memperluas pasar luar negeri, khususnya negara-negara lain yang bertujuan, yang menjadi tujuan alternatif, Pak. Berikutnya. Dan yang terakhir, komoditi pangan dan agribisnis sawit sebenarnya paling tangguh dibandingkan dengan industri lainnya di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kooperasi pangan dan agribisnis sawit menjadi penolong bagi perekonomian Indonesia. Penerutifitas sawit harus ditingkatkan baik kuantitas dan kualitasnya melalui RSPO dan ISPO. dan untuk penerapan protokol kesehatan seperti pemakaian masker, jaga jarak, cuci tangan, menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, dan penerapan jaga jarak juga diterapkan di perkebunan sawit secara natural, di kota besar populasi begitu padat dan dalam ruangan dan di luar. Sedangkan perkebunan sawit jauh dari pemukiman dan terdapat di pelasok. Dan implementasi teknologi yang sangat intensif di perkebunan menjadi faktor kunci untuk mengurangi kegiatan yang sebelumnya memerlukan kontak fisik. Sepertinya kunjungan ke kantor, pusat, ke kebun, monitoring, dan kegiatan lain-lain. Untuk selanjutnya bisa kami lanjutkan dengan diskusi, Pak. Demikian paparan dan masukan dari kami dari kemungkinan kawasan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.